Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar hal yang baru Yaitu tentang desain grafis Namun kita tidak menggunakan desain grafis secara offline Yang diinstal di desktop Tetapi menggunakan aplikasi secara online Kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan Canva Canva ini adalah aplikasi yang sebenarnya adalah berbayar Yang dapat diakses secara online atau dalam jaringan Namun kalau kita mempunyai akun pembelajaran Yang diberikan oleh Gembrikboot Kita bisa mengakses Canva ini Yang mode pro Jadi ada mode gratis Ada yang mode pro Mode pro ini tentu fiturnya jauh lebih bagus daripada yang mode gratis Oke, kalau Bapak-Ibu sekalian ingin memanfaatkan fitur Pro-nya Dengan cara memanfaatkan akun pembelajaran yang diberikan oleh Gembrikboot Silakan lihat link yang saya berikan di atas Oke, sekarang saya sudah masuk ke laman kanva.com Berarti kan lamannya adalah kanva.com Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat akun di kanva Karena ini hal yang mudah ya Membuat akun di kanva Seperti membuat akun-akun yang lain Secara online Seperti di laman-laman yang lain Ini hal yang sangat mudah Oke, saya jelaskan dulu fitur-fitur dari kanva ya Di sini ada beranda Ini adalah pintu gerbangnya Atau portalnya Kemudian ada template ya Template ini ada media sosial Ada pribadi, ada bisnis Ada pemasaran, ada pendidikan Ini kalau kita sebagai guru Ini menarik sekali Ini ada template rencanan pembelajaran Ada lembar kerja Ada sertifikat, storyboard Penanda buku, jadwal kelas dan sebagainya Ini template-template ini sudah tersedia Jadi ini kelebihan dari kanva Kita tidak perlu membuat dari nol Tapi sudah disediakan template-nya oleh kanva Namun kalau kita tidak suka dengan template yang ada Maka masih diberi Kesempatan diberi menu untuk membuat dari nol Nah nanti itu akan kita praktekkan bagaimana membuat Contoh desain sederhana Menggunakan kanva, baik menggunakan template Atau menggunakan desain dari nol Kemudian disini juga ada desain-desain Jenis-jenisnya Mulai dari desain kantor, pemasaran, produk cetak, video, media sosial, presentasi dan sebagainya Nah ini menu-menu samping ya Ini ada menu semua desain anda Ini adalah desain yang pernah kita buat akan tersimpan secara otomatis Jadi kita tidak perlu menyimpan secara manual Sistem yang akan menyimpan secara otomatis Ini adalah desain yang dibagi dengan kita Ada pekerjaan kelas, ada gitmat dan sebagainya Ini yang saya gunakan ini adalah kanva pro ya Kanva pro bukan kanva yang free Kanva pro tadi sudah saya jelaskan ada banyak kelebihan Bapak-Ibu sekalian kalau ingin menggunakan kanva pro Silakan gunakan akun pembelajaran untuk register Oke sekarang kita mulai ya Kita mulai membuat desain ya Disini ada klik buat desain Nah di pojok kanan atas ya Klik saja desain Buat desain Nah disini ada jenis-jenis desain yang akan kita buat Ada presentasi, ada logo, ada poster, ada daftar Ada juga Instagram dan lain sebagainya ya Kita scroll ke bawah Ini banyak contohnya ya Ada juga undangan, ada latar belakang virtual zoom Ada banner, ada 10 buku ya dan sebagainya Nah bahkan juga ada untuk membuat ikon Youtube membuat thumbnail dan sebagainya ya Nah ini gambar mini Youtube Oke sekarang saya coba membuat gambar mini Youtube Atau dalam bahasanya thumbnail ya Oke saya klik ini Gambar mini Youtube atau thumbnail Nah ini kita membuat Kita membuat Mulai dari nol ini ya Mulai dari nol Tanpa menggunakan template yang sudah ada Pertama kita ketik judulnya dulu ya Misalkan ini judulnya adalah TAMNIL TAMNIL YUTU Misalkan ya Nah sekarang kita jelajahi menu-menunya ya Disini ada menu unggahan Ini template, template ini ada Ini sekarang kita masuk ke template Ini semua template, ini semua template Kalau memang kita tidak suka Gambar yang blank kosong Maka kita bisa menggunakan template yang sudah ada Misalkan kita klik ini ya Nah maka otomatis Template itu akan masuk di canvas kita Oke misalkan ini tidak jadi tinggal kita ctrl Z Nah maka kembali ke semula Berikutnya ada Berikutnya disini ada Unggahan ya Unggahan ini kita bisa mengunggah Gambar atau video Atau audio Dari komputer kita Kemudian foto Kita bisa mencari foto apa saja Yang ada di Di internet Yang sudah Dikoleksi oleh Canva Misalkan kita mencari Foto tentang komputer Nah kita ketik saja Komputer Nah maka Gambar-gambar tentang komputer Itu sudah Tersedia Misalkan kita Ngetik Mencari gambar-gambar buku ya Kita ketik saja buku ya Kita klik enter Maka Nanti akan muncul Gambar-gambar buku Jadi nanti kita Memasukkan gambar Kedalam Desain kita Itu tidak perlu kita Mencari gambar-gambar Dari luar Karena gambar-gambar Sudah tersedia Melimpah disini Tapi kalau Nanti tidak ada Yang disediakan Maka silakan mencari Di Laman yang lain Dari Google Atau dari yang lain Berikutnya elemen Nah Elemen ini adalah Bentuk-bentuk Yang bisa kita Kita Masukkan Kita insetkan Kedalam desain kita Ada Desain lingkaran Ya ada Nanti ada Persegi Ada persegi panjang Nah ini bentuk-bentuknya ya Nanti ini bisa kita Masukkan Kedalam desain kita Teks Nah teks ini Banyaknya font Itu ribuan Bukan hanya Satuan Bukan puluan Tapi ribuan ya Nanti kita praktekkan Bagaimana Cara menggunakan font Ini baru pengenalan ya Audio Nah audio ini juga ada Nah video Nah video juga ada Tinggal kita pilih Nanti mana yang kita Buntukkan Yang terakhir ini Ada latar Belakang Oh masih ada juga Folder dan lainnya Oke Latar belakang Kita klik Ya Pak ya Latar belakang ini Macam-macam juga Ada gambar Solid Ada gambar Dalam Bentuk Apa namanya Pola Dalam bentuk Dalam bentuk Gradien Dalam bentuk Abstrak Ya Macam-macam Yang disediakan Kita tinggal Pilih Oke Sekarang Kita akan Praktek ya Kita praktek Bagaimana Kita Menggunakan Gambar Dan menggunakan Teks saja dulu Ini kan baru Pekenalan Jadi Saya Kita Hanya membahas Bagaimana Memasukkan Gambar Memasukkan Teks Itu saja Nanti berikutnya Bagaimana Memasukkan Video Bagaimana Kita Mengedit Gambar Mengedit Teks Memberi efek Dan lain Sebagainya Oke Pertama Saya berikan Latar dulu Saya berikan Latar Saya klik Latar ya Saya milih Latar Warna Misalkan Saya milih Warna Solid Ya Warna Solid Saya milih Warna Guning Misalkan Nah Saya memilih Warna Guning Nah Berikutnya Saya akan Berikan Gambar Maka Bisa Saya klik Foto Ya Atau Saya klik Unggahan Unggahan Ini adalah Gambar Yang pernah Saya Unggah Atau Saya upload Oke Saya klik Foto Saja Misalkan Saya Mau Memasukkan Gambar Buku Di sini Saya Masukkan Gambar Buku Tadi Sudah Saya ketik Buku Tinggal Kita Ambil Buku Yang Kita Suka Ya Oke Saya klik Ini Nah Ini Bisa Kita Kita Kecilkan Seperti ini Kalau tidak Mau Tinggal Kita Del Ya Oke Misal Kita Cari Yang Lain Kita Cari Buku Yang Lain Nah Misal Kita Pilih Yang Ini Nah Misal Berikutnya Kita Coba Memberikan Text Klik Ini Menu Menu Text Misal Ini Ada Beberapa Jenis font Ada Juga Font Yang Sudah Pernah Dipakai Ini Adalah Gabun Gabun Font Ya Ini Sangat Menarik Tinggal Kita Pilih Ya Kita Bisa Milih font Yang Sudah Dikasih Efek Ini Font Dikasih Efek Neon Ada Efek Bayangan Kita Cari Yang Polosan Dulu Yang Polosan Kita Klik Tambahkan Judul Misalkan Nah Kita Geser Ya Oke Ini Hanya Contoh Ya Saya Ketik S-M-A-N Dua Bayan Misalkan Nah Ukurannya Bisa Kita Ubah Misalkan Ukuran 75 Nah Nah Kalau Misalkan Ini Mau Satu Baris Tinggal Kita Lebarkan Ya Maka Otomatis Jadi Satu Baris Nah Ini Kita Memberikan Text Nah Text Ini Bisa Kita Pilih Font Ya Kita Bisa Pilih Font Ya Kita Klik Ini Untuk Pilih Font Ya Nah Ini Untuk Pilih Font Nah Ini Adalah Font Yang Terakhir Digunakan Misalkan Pisan Ada Lagi Open Sun Extra Boat Dan Sebagainya Ini Adalah Yang Pernah Kita Gunakan Kalau Kita Mau Cari Yang Lain Tinggal Kita Scroll Kebawah Nah Ini Banyak Ini Ini Mulai Dari A A Aleron Regular Alegria Alice Dan C C Ada H Sudah Ini I Terus Kita Scroll Kebawah Nah Ternyata Banyak Sekali Kita Scroll Kebawah Masih Banyak Scroll Kebawah Lagi Nah Masih Banyak Nah Terus Banyak Lagi Ya Nah Nanti Ini Tinggal Kita Pilih Tinggal Kita Pilih Kalau Kita Hafal Nama Fontnya Maka Bisa Kita Ketik Disini Misalkan Saya Suka Pakai Ini Pakai Peace Sun Ini Favorit Saya Nah Ini Peace Sun Kenapa Saya Suka Yang Peace Sun Ini Karena Hurufnya Tebal Sekali Oke Setelah Itu Kita Coba Kasih Efek Kita Coba Kasih Efek Ini Ada Menu Efek Jadi Font Ini Bisa Kita Kasih Efek Kita Klik Efek Nanti Ada Efek Bayangan Ada Efek Splice Ada Efek Neon Kita Coba Klik Neon Nah Ini Menjadi Neon Nah Neon Ini Artinya Bayangannya Seperti Neon Supaya Persis Neon Maka Nanti Bayangannya Bisa Kita Ubah Warna Warna Yang Terang Oke Kita Ctrl Z Kita Ada Rangkanya Ada Bingkainya Ada Bingkainya Tuh Kok Ilang Nah Ini Oke Nah Inilah Menu Menu Dari Desain Menggunakan Canva Mulai Dari Sini Ada Template Ungkahan Sampai Dengan Latar Ini Efek Kemudian Juga Ada Penomoran Disini Ada Penomoran Ada Juga Nanti Perataan Kiri Perataan Kanan Perataan Tengah Dan Sebagainya Ada Juga Ini Untuk Mengatur Posisi Ada Juga Mengatur Posisi Nah Text Ini Bisa Kita Kasih Latar Bisa Juga Tidak Nah Sekarang Misalkan Kita Kasih Latar Kita Kasih Latar Ini Kita Atur Dulu Biar Agak Bagus Ini Saya Ubah Warna Merah Misalkan Kemudian Outline Saya Ubah Menjadi Warna Putih Nah Ini Misalkan Ketebalannya Saya Kurangi Offset Saya Nol Kan Ini Contoh Efek Stroke Atau Outline Nah Sekarang Supaya Lebih Manis Sekarang Di bawah Huruf Di bawah Text Ini Saya Kasih Latar Klik Element Nah Element Ini Saya Suka Ini Untuk Supaya Ke artistik Di belakang Di belakang Text Ini Saya Kasih Gambar Cat Nah Nah Seperti ini Gambar Cat Seperti ini Saya Besarkan Nah Tutup Sekarang Sekarang Ketutup Nah Supaya Ini Masuk Mundur Ke belakang Maka Kita Klik Posisi Kita Mundurkan Nah Maka Sekarang Textnya Berada Di Di Depan Nah Inilah Sekedar Contoh Dulu Ini Bagaimana Membuat Desain Menggunakan Kenapa Kita Baru Belajar Bagaimana Memasang Latar Kemudian Memasang Gambar Kemudian Memasang Text Dan Di belakang Text Kita Kasih Apa Namanya Background Terlatar Kebetulan Ini Latarnya Berbentuk Cat Oke Sementara Sampai Disini Mudah Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh